selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya akan bagikan kepada anda cara menonaktifkan smart lock di hp android jadi smart lock ini berfungsi untuk kita yang sudah pernah login di suatu browser atau aplikasi kemudian kita mengizinkan untuk menyimpannya maka ketika kita ingin login lagi itu tidak perlu memasukkan kata sandi mungkin bagi sebagian anda senang jika fitur ini diaktifkan akan tetapi mungkin sebagian yang lain mengkhawatirkan apabila fitur ini aktif sehingga orang lain yang bukan orang yang anda kenal ketika memegang handphone anda login ke akun anda dengan memanfaatkan smart lock itu tadi nah disini bagaimana cara untuk menonaktifkan smart locknya cukup mudah dan gampang nah sebelum lanjut disini saya ingin rekomendasikan dulu buat anda yang ingin tahu cara buat akun google tanpa menggunakan nomor telepon silahkan tonton linknya ada di kanan atas ini oke disini langsung aja untuk menonaktifkan smart lock di hp android kalian bisa langsung masuk aja di settings atau pengaturan kemudian geser aja ke bawah selanjutnya kalian cari yang namanya google oke kita cari nah ini dia ya langsung kita pilih kemudian disini kalian bisa pilih bagian manage your google account atau kelola akun google anda kemudian selanjutnya kalian geser ke kiri pilih bagian security atau keamanan setelah masuk di bagian menu ini kita geser lagi ke bawah kemudian selanjutnya disini kita bisa pilih bagian password manager ini dan ini adalah beberapa kata sandi akun media sosial yang sudah pernah login kemudian mengizinkan untuk menyimpan pada passwordnya nah mungkin ini yang sebagian orang khawatir apabila smart lock ini diaktifkan ya sehingga dengan mudahnya ketika orang memegang handphone kita login di beberapa akun media sosial kita untuk menonaktifkannya kalian pilih bagian roda gigi yang ada di atas kanan ini setelah itu disini kalian tinggal matikan saja after to save password kemudian auto sign in juga sehingga disini kita sudah berhasil menonaktifkan smart lock ya untuk yang atas ini disini nantinya biasanya ada penawaran untuk menyimpan sandi secara otomatis kemudian untuk yang auto sign ini dia akan login secara otomatis bila mana sandi telah berhasil disimpan di salah satu akun google nya nah disini kalian nonaktifkan saja keduanya ya nah jadi seperti itu teman teman untuk menonaktifkan pada smart lock yang ada di hp android semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan juga terima kasih